Beberapa waktu yang lalu gue ngobrol seru banget sama pemilik Long Island Watch, yaitu Mark Frankel. Dan seperti yang kalian tau, dia juga bikin merek sendiri yang mereknya adalah Islander Watch, yang mendulang kesuksesan luar biasa. Gue sendiri penasaran banget, pengen tau kualitasnya gimana. Makanya satu bulan sebelum gue ngobrol sama dia, gue udah beli salah satu jam tangannya, yaitu ASL 63 yang ada di depan gue sekarang. Dan jujur aja gue sempet mikir ya, paling mirip-mirip kayak merek China, kayak Hemdal atau San Martin dan kawan-kawan. Tapi ternyata gue salah. Dari sejak si Mark ngerilis jam tangan Islander pertama kali, gue terus ngikutin video-videonya. Model-model Islander dari sejak awal memang mengusung konsep Seiko Iconic Homage, kayak SKX, Samurai, dan lain-lain. Walaupun model-model berikutnya mulai berubah. Dan memang itulah konsep awalnya, seperti ada di wawancara gue sama dia. Sementara di China sana, udah banyak bermunculan merek-merek yang mengusung konsep yang sama. Makanya gue pikir juga kualitasnya bakal sama, tapi ternyata gue salah. Apa yang Mark lakukan dengan Islandernya, ternyata jauh lebih baik. Oke, langsung aja kita lihat lebih detail biar gak penasaran. Ini adalah Islander ISL63, yang dari sejak awal gue suka banget perpaduan warna dial dan 3D bezelnya yang manis banget. Ini ngingetin gue sama salah satu Rolex, yaitu model Yahmaster. Tapi kalau bicara desain keseluruhannya, ISL63 ini mengacu ke Seiko Diver yang legendaris yaitu SKX-013, yang ukurannya lebih kecil dari SKX-007 atau 009 dan lain-lain. Tapi pastinya ISL63 ini udah dengan spesifikasi yang jauh lebih advance dibanding dengan inspiratornya. Jadi tegas banget SKX-013 Inspired dengan mengambil inspirasi warna dan bezel dari Rolex Yahmaster. Ini bukan dikasih sama dia buat di-review, ini gue beli sendiri dan udah gue pake beberapa hari, dan braceletnya udah gue potong. Buat bagian kemasannya gue gak perlu bahas, sekarang kita lihat langsung ke bagian dial dan kristalnya dulu. Bagian dialnya lah yang kalau menurut gue bikin jam tangan ini keliatan cantik banget. Gue suka warna birunya, dan warna birunya ini dibuat bener-bener cantik. Gak terlalu mentereng, tapi juga gak terlalu gelap. Bener-bener pas dengan efek sunburst yang bikin jam tangan ini lebih keliatan elegan. Ya kalian lihat aja, sunburst efeknya bener-bener dieksekusi dengan sangat baik. Lalu logo Islander ditaruh di bagian atas, di-print dengan lapisan luminous. Ntar gue tes. Sedangkan di bagian dial bawahnya dibuat simple, cuma dikasih tulisan otomatik 200 meter yang di-print berwarna putih. Lalu di posisi angka 3 ada window hari dan tanggal, tanpa frame, font hari dan tanggalnya juga keliatan rapi. Semua indeks-indeksnya applied dengan frame silver. Eksekusi finishingnya juga bagus. Dan ini stylenya gak ngikutin inspiratornya SKX-013, tapi lebih ngikutin indeksnya Marine Master 300. Lalu di bagian dial terluar ada chapter ring berwarna biru yang di-print menu tracker berwarna putih. Kalau menurut gue dialnya berhasil dieksekusi dengan sangat baik. Selain itu kalau kalian perhatiin, cutting jarumnya juga sangat rapi, gak ada kotoran-kotoran atau aksen cutting yang kasar. Kalau kalian lihat dari samping, jarak antara dial ke kristalnya kelihatan jauh banget karena efek double dome kristalnya yang di-install di jam tangan ISL63 ini. Berbahan sapphire crystal yang udah dilapisi oleh anti-reflektif, placement kristalnya juga presisi banget seperti yang kalian lihat, dan setelah gue tes pun memang benar sapphire crystal. Sekarang kita lihat bagian bezel dan insertnya. Coin edge bezel, konstruksinya lumayan tinggi, finishing polish-nya juga bagus seperti yang kalian lihat, dan ini solid banget, gak ada boncing sama sekali pas gue tekan dari atas. Sementara buat bagian insertnya, yang dipakai adalah 3D bezel insert khasnya Yahmaster, slopping insert dengan emboss marker-marker yang sangat rapi, walaupun sayang kalau menurut gue warna dasarnya terlalu terang, kalau aja sedikit gelap, pasti tambah cakep lagi. Atau mungkin perlu pemakaian yang agak lama, gue rasa sih lama-lama bakal jadi gelap. 120 klik unidirectional rotating bezel, aksen putar yang sangat firm, gripping-nya juga gampang karena bezel-nya agak tinggi, dan tanpa backplay sama sekali. Sementara buat bagian case-nya, udah pasti stylenya style SKX, tapi kalau gue lihat, Islander Watch ini punya kualitas finishing yang bagus, very solid case, highly polished, dan di bagian lube-nya dikasih lubang atau drill lug holes, buat mempermudah gonta-ganti strap. Lalu di sisi case satunya ada crown, di posisi angka 4, yang dilindungi crown guard yang kecil. Geriginya rapi, dan di permukaan crown-nya diinggraf logo Islander, yang dibuat juga dengan sangat baik. Screw down crown, posisi 1 buat hand winding, lalu posisi kedua putar ke bawah buat setting tanggal, sedangkan posisi 2 putar ke atas buat setting harinya, dan posisi crown terluar adalah buat setting jamnya. Semuanya oke, no issue sama sekali. Move ke bagian case-back, dibuat simple solid case-back berbahan stainless steel, dengan finishing polish. Di bagian tengahnya diinggraf map Long Island, dengan marker Island Watch di bagian tengah, sementara disc reeling-nya diinggraf spesifikasi. Finishing-nya bagus, nggak ada aksen tajam sama sekali. Berikutnya kita lihat bagian bracelet-nya. Foundernya, yaitu Mark Frankel, setau gue emang watch nerd banget. Dia tahu banget apa yang harus disajikan, dia tahu banget kekurangan inspiratornya, makanya bracelet yang dia kasih di jam tangannya adalah solid standard steel bracelet bergaya oyster, premium quality, solid endling yang didominasi brush finish. Table bracelet-nya pas, dilengkapi screw pin, dan tentunya premium double locking deployant clasp tanpa logo dengan 3 ruang micro adjustment. Selain itu, fitment endling-nya juga presisi banget, nggak ada goyang sama sekali. Oke, kalau bicara movement, udah pasti yang dipakai adalah Seiko movement, yaitu kaliber NH36A yang mendukung fitur hari dan tanggal. Sebuah movement yang udah terbukti reliable, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, 24 chiwels, power reserve sampai dengan 42 jam, dan buat yang satu ini, mendukung water resistance 200 meter non-certified. Sementara kalau bicara luminous, lagi-lagi gue tahu banget Mark Frankel adalah lumfrix, jadi otomatis jam tangan yang dia buat, luminous-nya pasti bagus. Seperti yang kalian lihat, berbahan superluminovasi 3, sangat responsif, sangat terang, dan sangat durable. Bagian logonya juga dikasih luminous, walaupun lebih cepat fading dibandingkan dengan yang ada di marker, juga di hands-nya. Tapi semuanya gue lihat keren banget. Dan terakhir, gue coba ukur dimensi reel jam tangan ini, dan gimana fitment-nya di tangan gue. Diameter reel-nya adalah 38 mm, dengan ketebalan 15,5 mm, include dome crystal-nya, lalu lug tip-to-lug tip-nya sebenarnya cuma 44 mm, tapi karena pakai male end link, maka total lug-to-lug-nya jadi 50 mm. Dengan lebar look 20 mm, tap ring down ke 16 mm di bagian clasp-nya. Bobot-nya juga solid banget, berat reel-nya adalah 142 gram, dan ini udah gue ambil 4 link dari bracelet-nya. Inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 17 cm. Fitment-nya yang 38 mm ini pas banget. Nggak terlalu kelihatan kecil, karena bezel-nya nggak gelap, selain itu juga total lug-to-lug-nya lebih lebar dari actual-nya. Sedikit kelihatan tebal dan cangky, tapi bracelet-nya nyaman banget pas dipakai. Ini kalau didandani pakai leather strap, pasti manis banget. Oke, gue coba dan inilah tampilannya, seketika langsung berubah, lebih sporty dan cakep banget. Gue beli jam tangan ini, dan gue pilih yang 38 mm, biar bisa dipakai juga sama bini gue. Dan ternyata bini gue juga suka. Pas dia pakai, kelihatannya memang cakep banget. Oke bro, gue rasa itu aja review gue soal Islander Watch ISL63, yang kalau menurut gue, sebuah keputusan yang jenius dari Mark Frankel. Nggak cuma sekedar bikin SKX-007 yang ukurannya lebih gede. Ini lebih pas buat kalian yang punya ukuran pergelangan tangan yang kecil kayak gue, dan gue bisa bilang ini adalah the best Seiko SKX-013 replacement yang pernah gue temuin. Jam tangan ini dibanderol 329 USD atau sekitar 4,9 jutaan. Harga yang pantas banget karena kalau menurut gue Islander ini punya kelebihan. Dirt Clouty yang solid, Executive Finishing yang bagus banget, Sapphire Crystal, Movement yang handal, Water Resistance yang mumpuni, dan Luminous yang juga punya kualitas yang nggak main-main. Walaupun ya sekali lagi, nggak ada jam tangan yang sempurna. Ada beberapa hal yang kalau menurut gue kurang dari jam tangan ini, yaitu pertama adalah warna bezelnya terlalu cerah. Atau mungkin kalau udah dipakai lama, jadi gelap, gue nggak tau. Dan agak ketebelan case-nya, 15,5 mm, termasuk dengan dome crystal-nya. Jadinya kelihatan chubby. Tapi ya itu kembali ke selera. Oke, gue airi video gue. Semoga tetap bermanfaat. Feel free buat subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!